Koramil 0621-13 C.O.M.S. dan Satpol PP Kecamatan C.O.M.S. peduli akan warga terdampak puting beliung yang terjadi selasa lalu. Ratusan rumah di wilayah Kecamatan C.O.M.S. tersapu angin puting beliung yang disertai hujan. Jumat berkah yang dilaksanakan TNI dan Satpol PP guna membantu korban terdampak bencana hal ini terlihat di dua desa, Desa Pagelaran dan Desa Sukamakmur, Kecamatan C.O.M.S. Selain gotong royong membantu warga masyarakat terdampak bencana, anggota TNI Koramil 0621-13 C.O.M.S. dan Satpol PP C.O.M.S. terlihat membagikan makanan bagi warga masyarakat sekitar, terutama warga yang rumahnya rusak tersapu puting beliung. Apresiasi terhadap TNI dan Satpol PP yang turut membantu warga masyarakat Desa Sukamakmur dan Sekdes menghimbau warga masyarakat tetap waspada dengan cuaca ekstrim ini. Pasalnya setiap sore hujan kencang disertai petir dan angin masih terjadi. Untuk berbagi nasi kepada yang berdampak bencana karena terhadap masyarakat wilayah Kecamatan C.O.M.S. Memaksana kerja bakti dulu membantu mereka yang kena berdampak. Harapan saya sih mudah-mudahan dengan adanya kami dengan dari Koramil C.O.M.S. membantu warga, warga bisa bersama-sama bergotong royong, ikut membantu masyarakat setempat. Kami sangat berbangga hati, berbesar hati bahwasannya pada hari ini para anggota Koramil C.O.M.S. melakukan Jumat Berkah dengan melakukan kegiatan pembagian makanan kepada para korban. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan dapat membantu, tentunya sangat membantu kami dalam penanganan bencana di wilayah Desa Sukamakmur. Yang pertama kami lakukan itu kita melakukan evakuasi, mengamankan beberapa titik yang memang sangat rawan sekali. Kemudian kita melakukan pendataan untuk sebagai bahan melaporan kepada tingkat yang lebih lanjut. Dari C.O.M.S. Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.